Oke, kita ketemu lagi di tutorial Daring Unram pada video keempat. Kali ini akan saya peragakan bagaimana membuat assignment atau tugas buat mahasiswa ya. Pertama-tama kita login dulu. Kita ke kuliahnya. Seperti biasa aljabar ini elementer ya. Kemudian, disini kita seperti biasa menyalakan fungsi editingnya ya. Nah, kemudian misal di matrik SPL ini kita ingin memberikan tugas. Kita klik edit, kemudian, eh maaf. Kita klik add an activity or resource. Nah, disini kita bisa pilih. Assignment ya. Kok bawah sih. Kemudian kita klik add aja. Nah, kita tinggal isi nama assignment ya. Tugas pertama misalnya. Tugas pertama. Kita bisa beri deskripsi tugas ini. Tugas dikerjakan sendiri. Ya. Seperti itu. Tapi yang penting adalah yang diisi adalah nama-nama assignment ya. Yang ada tanda merah ini. Kalau yang lainnya boleh dikosongkan gitu. Nah, disini files-nya ya. Nah. Upload-nya misal tugas dalam bentuk PDF atau Word ya. Kita tinggal klik files ini ya. Terus, pilih upload file. Terus, kemudian, choose file ya. Sebagai percobaannya, ini PDF ya. Sebenarnya kalau Word juga bisa ya. Lalu, klik open. Nah, sudah masuk. Yang ini, save as authornya bisa dikosongkan karena tidak begitu penting ya. yang penting ada gitu. Klik upload file. Oke, ini file-nya sudah masuk ya. Oke. Nah, di availability ini ada default-nya ini enable 3 ini. Misalnya ini mulai kapan bisa dikumpulkan tugasnya ya. Misalnya mulai hari ini, 30 Juni ya. Terus, batasnya kapan. Misalnya 7 Juli ya. Bisa diatur sendiri. Ini yang terakhirnya adalah pengingat bagi kita agar mengeriksa tugas mahasiswa ya. Yang lain bisa di-dbl.com default ya. Habis itu klik. Boleh save to return. Nah, boleh save to display ya. Nah, disini sudah muncul ya. Di bagian pokok bahasan matrix dan SPL muncul tugas 1. Saya kira tidak susah ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan ya. Bisa klik edit sini ya. Terus, tinggal pilih delete. Nah, klik yes. Ya, misalnya ada salah. Ngasih tugas ya. Nanti bisa kalian edit belakangan. Oke, demikian cara memberi tugas buat mahasiswa. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.